Diabetes bisa sebabkan impotensi. Bagaimana cara mengatasinya? Pria yang memiliki diabetes itu ternyata berisiko lebih besar mengalami impotensi atau gangguan ereksi. Nah, perubahan gaya hidup yang lebih sehat, konsumsi obat dan perawatan medis tertentu bisa membantu untuk mengatasi masalah impotensi karena diabetes. Seiring berjalannya waktu, diabetes dapat menyebabkan berbagai penurunan fungsi pada sejumlah organ. Tidak lain juga termasuk pembuluh darah maupun sistem sarap pada alat kelamin pria. Impotensi yang dialami oleh pria dengan diabetes itu bisa disebabkan oleh berbagai matam faktor. Salah satunya adalah tidak terkontrolnya diabetes. Sehingga teman-teman yang memiliki diabetes itu bisa mencegah atau mengobati gangguan ereksi daripada Mr. P ini. Ya, pertama tentunya jika Anda diabetes, kunci pertama memang mengendalikan gula darah senormal mungkin. Kedua, menurunkan kelebihan berat badan. Menghentikan merokok kalau memang selama ini ada kebiasaan merokok. Kemudian mulai aktif bergerak, mulai berolahraga, dan kurangi cedera pada alat Mr. P nya. Kemudian minum obat penurun tekanan darah. Biasanya sering sekali pada penerita diabetes itu juga memiliki kenaikan daripada tekanan darah. Aspek psikologis. Karena sering sekali penerita diabetes itu mengalami gangguan depresi karena komplikasi yang diderita. Atau karena kewajiban untuk meminum sejumlah obat yang membuat gangguan psikologis pada si penerita diabetes. Tidak perlu cemas ya. Kondisi impotent karena diabetes ini ternyata bisa disembuhkan. Pengobatan yang tepat untuk impotent itu tergantung dari penyebab dan faktor risiko daripada kondisi Mr. P nya. Jika penyebabnya misalnya diabetes ya. Maka perlu menjalani pengobatan diabetes dari obat-obatan, diet, kegiatan fisik ya. Termasuk mengubah gaya hidup. Namun apabila terdapat juga faktor risiko lain. Misalnya di luar itu ternyata ada kondisi psikologis. Maka perlu terapi khusus untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau untuk pengobatan khusus di Mr. P nya. Pertama, pengobatan yang paling umum adalah obat-obat kuat. Nah, obat-obat kuat yang dijual itu, itu mampu merelaksasi otot di sekitar Mr. P nya. Sekaligus memperlancar daripada peredaran darah. Akan tetapi, obat kuat tidak dapat menyebabkan ereksi secara otomatis tanpa adanya rangsangan seksual. Terlebih, obat impotent ini bersifat sementara rata-rata efeknya antara 4 sampai 36 jam. Tapi cukup harus dihindari ya penggunaan obat-obat ini tanpa resep daripada dokter. Karena ada efek samping yang perlu diwaspadai. Penggunaan alat vakum penis itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan aliran darah pada Mr. P nya. Sehingga mempermudah daripada ereksi. Vakum penis ini umumnya berbentuk tabung yang terhubung ke pompa. Untuk membantu ereksi, alat ini akan dipasangkan pada Mr. P nya dan pompa. Kemudian alat ini dipompa untuk memperlancar daripada aliran darah di sekitar Mr. P nya. Penggunaan hormon-hormon tertentu juga bisa untuk mengatasi impotent karena diabetes. Jadi hormon di sini untuk menstimulasi aliran darah ke areal penis. Cuma penggunaannya biasanya dengan menyuntikkan ke Mr. P nya atau memasukkannya melalui aliran saluran kemih atau uretra. Pengobatan yang lain adalah dengan menggunakan terapi counseling yaitu terapi psikologis untuk mengatasi dampak daripada psikologis si pasien. Selain itu termasuk mengubah gaya hidup yang ditujukan pada pengendalian gula darahnya. Gaya hidup itu artinya melalui makanan-makanan yang rendah gula, rendah kalori, aktivitas fisik yang diperbanyak, tidur yang cukup. Itu cukup juga membantu untuk mengatasi masalah ereksi pada Mr. P. Intinya pertama adalah satu, atasi kenaikan gula darah. Artinya dituntut untuk gula darah yang selalu stabil. Aspek psikologis, karena bagaimanapun seorang penderita gangguan ereksi ini akan mengalami depresi. Padahal depresi yang terjadi bisa memperparah keadaan gangguan ereksi Mr. P nya. Yang ketiga dengan menggunakan obat-obatan, hormonal maupun menggunakan vakum penis. Nah demikian rekan-rekan bagi teman-teman yang diabetes yang sudah mengalami gangguan di dalam ereksi daripada Mr. P nya. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!